Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu dengan saya Devi Juliani, Guru Bidang Studi Sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, baik, bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah peminatan di kelas 10. Kita lanjutkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang peradaban Mesir Kuno, yaitu dari tahun 3100 sampai tahun 27 sebelum masehi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita lafaskan basmala terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, semoga dimudahkan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, baik, kembali kita ke materi peradaban Mesir Kuno. Nah, sebelumnya, kembali lagi ke pembelajaran pekan lalu, ya, kita sudah membahas tentang peradaban-peradaban awal dunia. Kita sudah bahas Mesopotamia, peradaban Mesopotamia. Nah, hari ini kita bahas peradaban yang kedua, yaitu peradaban Mesir Kuno. Nah, oke, langsung saja nih. Mesir Kuno adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur laut Afrika. Peradaban ini terpusat di sepanjang hilir sungai Nil, yang panjangnya 6.400 km. Peradaban ini dimulai dengan penyatuan Mesir Hulu dan Mesir Hilir sekitar 1150 sebelum masehi. Nah, jadi kalau kalian bayangin nih, peradaban Mesir Kuno ini terpusat di sepanjang hilir sungai Nil. Nah, kita lihat ya, ini sudah ada peta dari sungai Nil. Nah, ini sungai Nil, ini yang ditunjukkan oleh, ya, ini yang biru, panjang dari sini, kemudian ke sini. Nah, bayangkanlah ini sungai, salah satu sungai terpanjang ya. Nah, jangan bayangkan kalau kita berbicara tentang sungai, seperti sungai di dekat-dekat rumah kita, berbeda. Sungai Nil ini sangat panjang, bahkan sampai 6.400 km. Nah, dari sini. Nah, kemudian naik ke atas hingga ke hilir. Nah, ini hilirnya. Ini Hulu, ya. Uganda ini adalah Hulunya. Nah, kemudian ke hilir, ini sampai ke Mesir. Nah, di sinilah, kira-kira letak Mesir ini. Oke. Nah, kemudian, menurut legenda Mesir Kuno, nah, ada biasa satu tempat, satu wilayah, satu negara punya legenda masing-masing. Seperti kita di Indonesia juga banyak legenda-legendanya. Nah, menurut legenda Mesir Kuno ini, air sungai Nil tersebut adalah air mata dewa Isis yang selalu menangis dan menyusuri sungai Nil untuk mencari jenazah putranya yang gugur dalam pertempuran. Nah, ini kalau cerita legendanya. Nah, namun secara ilmiah, air tersebut berasal dari Gletser yang mengalir dari pegunungan Kilimanjaro di Afrika Timur dan bermuara di Laut Tengah. Nah, ada empat negara yang dilalui oleh sungai Nil, yaitu Uganda, Sudan, Ethiopia, dan Mesir. Nah, kita lihat keempat negara yang dilalui oleh sungai Nil ini. Dari sini ya, ini adalah Uganda. Uganda, kemudian masuk ke Sudan. Nah, ini adalah wilayah Sudan. Kemudian Ethiopia. Nah, ini sedikit bercabang sungainya. Kemudian naik-naik ke hilir. Nah, sampailah kita ke Mesir. Ini adalah Mesir. Nah, ini. Jadi, aliran sungainya dari Hulu, ya kan, ke hilir. Nah, pegunungan Kilimanjaro tersebut ini sekitar berada di sini. Nah, sekitar berada di sini. Nah, di mana ini adalah Republik Afrika, ya. Tadi di mana dikatakan bahwasannya pegunungan Kilimanjaro itu ada di Afrika Timur. Nah, seperti inilah gambarannya. Jadi, sudah bisa terbayangkan, terdeskripsikan, ya kan, bagaimana panjangnya sungai Nil. Kemudian, ada empat negara yang dilalui oleh sungai Nil ini, ya. Sungai Nil ini, dianya berasal dari pegunungan Kilimanjaro yang kemudian bermuara di Laut Tengah. Nah, dari Hulu kemudian ke hilir, ya. Nah, di sinilah bermuaranya nanti di Laut Tengah. Nah, sekarang kita bahas tentang peradaban Mesir kuno. Nah, di sinilah peradaban Mesir kuno itu. Ya, ini bagian wilayah dari Mesir. Oke, kita lanjut. Nah, setiap tahun ternyata sungai Nil ini selalu banjir yang membawa luapan lumpur ke lembah-lembah sungai. Bahkan sampai sejauh 15-50 km. Lembah sungai Nil dikelilingi gurun, dan di sebelah timur terdapat gurun Arab. Membentang di tepi Laut Merah, di bagian selatan terdapat gurun Nubia. Itu daerah Sudan, di sebelah baratnya terdapat gurun Libya, sedangkan di utaranya berbatasan dengan Laut Tengah. Ya, tadi, ini kan utara nih. Nah, ini utara, ini Laut Tengah tadi, karena memang air sungainya bermuara di Laut Tengah ini. Ya kan? Kemudian tadi di sini ada gurun-gurun, ini gurun di Sudan tadi. Ya kan? Nah, penampakannya adalah seperti ini. Nah, ini merupakan aliran Sungai Nil. Ini adalah gurun-gurun yang dimaksud. Ya, ada gurun Nubia, kemudian ada gurun Libya, dan juga gurun Arab. Nah, ini. Ini adalah gurun-gurun. Nah, tapi ternyata ada yang mengatakan bahwa setiap kali Sungai Nil ini meluap, karena banjir tadi, Sungai Nil ini membawa partikel-partikel yang kemudian menyuburkan tanah. Itu menyuburkan tanah, makanya kemudian peradaban yang berada di sekitaran Sungai Nil ini adalah peradaban yang maju, yang pertaniannya bagus, karena memang tanahnya subur. Akibat dari luapan lumpur akibat banjir tadi. Nah, kemudian peranan Sungai Nil begitu penting bagi lahirnya kehidupan masyarakat di lembah sungai. Jadi, maka tepatlah jika Herodotus menyebut negeri Mesir sebagai hadiah Sungai Nil. Karena dibentuk di sekitar lembah sungai Nil, peradaban Mesir kuno juga sering disebut sebagai peradaban lembah sungai Nil. Jadi, mungkin nanti kalau kalian baca beberapa referensi, beberapa sumber, ataupun beberapa buku sejarah, nanti mungkin tidak akan ditemukan yang namanya peradaban Mesir kuno. Nah, dia namanya kadang peradaban Sungai Nil, peradaban kuno Sungai Nil. Nah, tapi di beberapa sumber itu peradaban Mesir kuno. Jadi, sama saja, peradaban Mesir kuno sama dengan peradaban Sungai Nil. Nah, paham ya? Kalau kita lihat sungainya begitu indah, ya kan? Indah, kemudian luas, panjangnya sangat panjang, bahkan melewati empat negara. Seperti itu. Makanya kenapa kemudian di sekitaran lembah sungai ini banyak tumbuh peradaban-peradaban? Karena memang yang pertama sungai sebagai media transportasi, ya, perdagangan, dan lain sebagainya. Kemudian sungai menyediakan air di mana kita butuh air, gitu ya kan? Di sepanjang lembah sungai ini juga tanahnya sangat subur. Nah, makanya kenapa kemudian peradaban Mesir ini menjadi salah satu peradaban yang maju dan cukup terkenal pada masanya. Nah, oke. Kemudian kita lihat dan kita lanjut. Yang pertama kita bahas periodisasi peradaban Mesir kuno. Nah, mungkin juga kalian akan menemukan perbedaan ketika nanti membaca ataupun melihat ya dari referensi lain. Ada periodisasi yang sedikit berbeda, gitu. Nah, ada yang membagi-baginya menjadi periode-periode yang lebih kecil lagi. Tapi secara umum ini terbagi menjadi tiga periode. Ya. Nah, yang pertama yaitu ada namanya periode zaman kerajaan Mesir Tua. Kurang lebih dari 2700 sampai 2160 sebelum masehi. Nah, zaman kerajaan Mesir Tua ini dimulai setelah menes berhasil mempersatukan masyarakat Mesir Hilir dan Mesir Hulu. Kerajaan Mesir Tua mengalami puncak perkembangan pada masa Fir'aun PP II. Pada masa tersebut, kerajaan Mesir Tua banyak memperoleh budak yang kemudian budak tersebut digunakan sebagai tenaga kerja untuk membangun istana, piramid, dan bangunan monumental lainnya. Nah, kemudian periodisasi yang kedua yaitu zaman kerajaan Mesir Pertengahan, 2160 sampai dengan 1788 sebelum masehi. Nah, zaman Mesir Pertengahan ini dimulai ketika Sesotris III berhasil mempersatukan Mesir pada 1880 sebelum masehi. Sesotris III juga berhasil memperluas wilayah Mesir kuno hingga masuk ke wilayah Sudan dan Palestina. Lalu periodisasi yang ketiga yaitu zaman Mesir baru, 1500 sampai 1100 sebelum masehi. Nah, zaman Mesir baru ini dimulai pada saat pemerintahan Tutmosis III yang mampu mempersatukan Mesir dan menaklukkan wilayah besar Mesopotamia dan Sudan. Pada zaman ini muncul kepercayaan terhadap Dewa Amon dan Dewara sebagai Dewa tertinggi Mesir kuno. Nah, nanti kita juga akan bahas bagaimana sistem kepercayaan dari masyarakat Mesir kuno ini. Salah satunya nanti kita sebutin Dewa-Dewa ini. Nah, oke ya. Kemudian kita lanjut, sistem pemerintahan. Nah, jadi dalam buku sejarah berjudul Peradaban Dunia Kuno Empat Benua yang diterbitkan tahun 2017 karya Anissa Septianingrum, dikatakan bahwa pemimpin tertinggi dari Mesir kuno adalah Fir'aun atau Paraoh. Paraoh ya. Nah, siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun? Sosoknya yang sangat melegenda, bahkan di Islam juga masuk ke dalam, diceritakan dalam kitab suci, kemudian sejarah-sejarah, bahkan di dalam sejarah Islam dia cukup menjadi sosok yang dimana kita bisa ambil banyak pembelajaran ya. Karena sosoknya yang cukup, dia bahkan mengatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, seperti itu, seperti itu ya. Nah, bahkan siapa yang tidak kenal dengan Fir'aun ini? Bagaimana kekejamannya, ya kan? Nah, Fir'aun memiliki pemerintahan yang absolut dan dianggap sebagai Dewa Raja. Dalam melaksanakan pemerintahan, Fir'aun dibantu oleh wazir atau pengawas administrasi, imam agung, dan tentara milisia. Nanti untuk wazir, imam agung, tentara, ini kita bahas di sistem kehidupan, sistem struktur masyarakat Mesir. Ada dianya, stratifikasi masyarakat Mesir kunonya. Nah, secara umum, sistem pemerintahannya dipimpin oleh seorang Fir'aun atau paraon. Nah, ini dia. Kita masuk yang ketiga, yaitu kehidupan sosial dan struktur masyarakat Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno ini dikelompokkan ke dalam sistem hirarki, dengan Fir'aun berada di posisi paling puncak atau paling tinggi, dan budak di posisi paling bawah atau rendah. Nah, orang-orang yang paling dekat dengan golongan paling atas, yaitu seperti, nih, kita lihat dulu nih yang pertama, Fir'aun. Nah, pada masanya, Fir'aun ini diakini sebagai Tuhan yang ada di bumi dan paling berkuasa, karena memang dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Nah, di mana Fir'aun bahkan berwewenang pada saat itu membuat hukum, menjaga ketertiban, menjaga Mesir dari silangan bangsa-bangsa lain, dan memastikan para dewa tetap senang sehingga sungai Nil tidak meluap dan hasil panen melimpah. Nah, kemudian yang kedua ada namanya Wazir. Kalau Wazir ini adalah penasihat dan tangan kanan utama Fir'aun, yang terkadang juga berperan sebagai Imam Agung. Nah, kalau Wazir ini berwewenang mengawasi jalannya pemerintahan dan menandatangani semua dokumen resmi negara. Nah, lalu yang ketiga ada para bangsawan. Para bangsawan ini biasanya adalah golongan yang berkuasa di kota-kota Mesir, nah yang relatif berstatus otonom. Gitu ya, di mana para bangsawan ini juga berhak membuat kebijakan, kebijakan di wilayah mereka. Lalu yang keempat ada namanya Imam. Imam ini kata lain dari pendeta. Nah, pendeta bertanggung jawab membuat para dewa senang. Nah, mereka, para imam ini tidak berkotbah, tetapi melaksanakan ritual-ritual dan upacara-upacara bagi para dewa di kuil mereka. Jadi, tidak kotbah ya. Lalu yang kelima itu ada juru tulis bertugas mendokumentasikan peristiwa-peristiwa penting melalui catatan tertulis. Misalnya, seperti contohnya mencatat jumlah hasil panen selama musim panen, jumlah tentara yang dimiliki kerajaan, serta jumlah pekerja dan persembahan kepada para dewa. Semua dicatat oleh juru tulis ini. Lalu, yang keenam ada tentara. Nah, tentara ini bertanggung jawab mempertahankan kerajaan dari serangan musuh. Ya, sama seperti tentara yang saat ini kita kenal. Ya kan, bertanggung jawab mempertahankan kerajaan, menjaga ketatiban keamanan, seperti itu. Nah, lalu ada yang namanya tukang. Nah, tukang ini adalah tenaga-tenaga kerja terampil. Contohnya, bisa seperti pembuat tembikar, penyama kulit, pemahat patung, pengukir, pelukis, ada juga penjahit. Nah, ini adalah termasuk ke dalam golongan tukang, di mana mereka adalah tenaga-tenaga kerja terampil. Nah, lalu kemudian yang kedelapan adalah petani. Ini golongan terbesar masyarakat Mesir kuno. Ya, bekerja di tanah milik fir'aun dan para bangsawan. Karena memang yang memiliki tanah itu adalah fir'aun dan orang-orang bangsawan. Nah, tapi biasanya petani ini diberi rumah, makan, pakaian sebagai imbalan dari atas pekerjaan yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, yang paling rendah itu adalah budak. Nah, budak ini biasanya adalah tawanan perang. Misal, ada mereka perang dengan wilayah lain. Ya, wilayah yang saya tata kalah nih dengan pasukan dari Mesir kuno atau pasukan fir'aun. Nah, wilayah yang kalah ini mereka ditawan. Ya kan, para orang-orang yang ikut dalam peperangan tersebut yang kalah tadi ini maka diangkatlah atau diambil menjadi budak. Nah, tawanan perang namanya. Para budak ini banyak ditemukan biasa di dalam istana fir'aun dan di rumah-rumah para bangsawan. Jadi, budak inilah yang bertugas melayani rumah tangga fir'aun dan para bangsawan. Nah, ini stratifikasi yang paling rendah, yaitu budak. Nah, kemudian kita lihat bagaimana sistem kepercayaan masyarakat Mesir kuno. Masyarakat Mesir kuno menganut sistem kepercayaan politeisme, yaitu menyembah banyak dewa. Mereka menyembah dewa utama bernama Amun, ya, ataupun Amon, ya, Amun atau Amon sama itu dewa bulan, dan Ra, dewa matahari. Selain itu, mereka juga memiliki dewa yang melambangkan kesuburan, seperti dewa Orsiris, kemudian ada dewa Isis. Nah, masyarakat Mesir kuno juga percaya nih pada adanya kehidupan sesudah mati. Mereka sangat menginginkan agar jiwa atau roh mereka dapat hidup selamanya. Oleh karena itu, mereka merancang cara-cara mengawetkan jenazah dengan pembalseman atau pemumian. Ketika kita berbicara tentang masyarakat Mesir kuno, maka tidak terlepas dari yang namanya mumi, ya kan? Nah, mereka yakin nih, agar roh tetap hidup, jasad sebagai tempat tinggal roh juga harus dijaga keutuhannya. Kalau tidak dimumikan atau tidak diawetkan, itu kan tubuh kita mudah sekali membusuk. Nah, maka dari situ mereka berupaya untuk menjaga keutuhan daripada jasad setiap jenazah ini. Awalnya pengawetan jenazah hanya dilakukan untuk para fir'aun, tetapi kemudian sejak tahun 2300 sebelum masehi, dapat dilakukan terhadap siapapun asalkan memiliki biaya. Karena memang untuk melakukan pemumian ataupun pembalseman ini, itu memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, makanya dikatakan siapapun boleh asalkan memiliki biaya. Nah, kita lanjut yang terakhir yaitu seni bangunan. Nah, peradaban Mesir kuno ini telah mampu membangun bangunan-bangunan megah yang mencirikan kemajuan peradaban pada masa itu. Mereka mampu menerapkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembuatan bangunan. Berikut merupakan peninggalan bangunan Mesir kuno. Ya, sedikitnya ada empat nih. Yang pertama namanya Mastaba. Jadi, Mastaba ini merupakan bangunan berbentuk balok. Biasanya berbentuk balok, bisa diperhatikan di gambarnya nih. Yang dengan sisi-sisi yang miring dan atapnya datar. Biasanya, Mastaba ini berfungsi untuk menandai situs pemakaman tokoh Mesir kuno. Lalu yang kedua ada namanya piramida. Nah, siapa yang tidak kenal dengan piramida ya kan? Berbentuk segitiga yang khas. Piramida adalah bangunan berbentuk piramid yang berfungsi untuk menyimpan jenazah Raja Mesir kuno. Biasanya, Raja-Raja yang dimakamkan ataupun yang disimpan, jenazah-jenazah yang disimpan di piramida ini adalah jenazah-jenazah tokoh-tokoh ataupun Raja-Raja Mesir kuno. Nah, sebenarnya piramida ini merupakan pengembangan dari bangunan Mastaba tadi. Nah, Mastaba tadi juga sama ya untuk menandai situs pemakaman tokoh Mesir kuno. Lalu yang ketiga ada yang menemanya kuil. Kuil ini adalah bangunan untuk memuja dewa-dewa Mesir kuno. Ya, seperti dewa-dewa yang sudah kita sebutkan tadi. Ada dewa Amun, dewa Rah, ya kan? Nah, di sinilah, di kuil inilah mereka melakukan pemujaan-pemujaan tadi. Lalu yang terakhir ada sping. Nah, siapa pula yang tidak kenal dengan sping ya? Bangunan berbentuk patung, berbadan singa, dan berkepala manusia. Sping ini melambangkan sosok fir'aun yang memiliki badan perkasa seperti singa dan pikiran cerdas seperti manusia. Nah, oke. Ini adalah materi singkat kita pada hari ini tentang peradaban Mesir kuno. Gimana? Seru kan ketika kita membahas tentang sejarah dunia. Khususnya di sini kita bahas tentang peradaban-peradaban awal dunia. Ternyata, kemajuan zaman itu tidak hanya kita rasakan saat ini kok. Jadi, pada masa kuno itu, pada masa sebelum masehi pun pernah berjaya satu peradaban yang tingkat ilmu pengetahuannya sudah sangat tinggi. Nah, oke. Semoga materi hari ini bermanfaat. Semoga kalian paham. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mafaskan hamdallah. Alhamdulillah rupil alamin. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan. Unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.